Setelah memeriksa lebih dari lima saksi, petugas Polsek Cakung, Jakarta Timur meregaskan video puluhan ribu paket sembako diduga ke Daluarsa dan ditimbun yang viral adalah tidak benar. Polisi juga telah mengecek langsung keberadaan sembako di sebuah gudang di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi menyebut paket sembako bukan sengaja ditumpuk atau ditimbun. Paket tersebut sedianya akan dijual ke Kementerian Sosial, tetapi batal dibeli padahal sudah terlanjur dikemas. Petugas juga tidak menemukan paket sembako yang ke Daluarsa. Petugas akan memanggil perekam video jika nantinya pemilik barang membuat laporan terkait informasi yang tidak benar. Bahwa informasi yang berakhir sampai saat ini itu tidak benar. Bahwa barang itu expired itu tidak benar. Semuanya masih layak pakai. Soal penumpukan nanti mereka sudah mendapatkan pembeli namun pembelinya masih bertahap. Belinya 10 ribu paket, 10 ribu paket, 10 ribu paket. Nah demikian. Jadi mereka sambil menunggu. Barang-barang tersebut sudah ada sejak 3 bulan yang lalu. Petugas menyayangkan informasi keliru yang beredar luas melalui media sosial. Sementara pemilik paket sembako berencana menjual sembako secara eceran tanpa menggunakan logo Kementerian Sosial. F. Rizal, Jakarta S. Rizal, Jakarta